Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimul Jono mengungkapkan, Presiden Jokowi Dodo berencana mengajak calon investor berkunjung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara pada awal 2023. Dilansir dari kompas.com, hal itu disampaikannya saat mendampingi kunjungan Presiden Jokowi ke IKN, Kalimantan Timur, pada selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, kemarin. Hari ini, selasa, ditinjau beliau, Presiden Jokowi, dulu. Nanti diagendakan bulan Januari atau Februari tahun 2023, investor, diajak ke sini, kata Basuki sebagaimana dilansir dari kompas.id pada Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Menurut Basuki, kunjungan Presiden ke IKN Nusantara kali ini karena ingin meninjau persiapan yang telah berjalan. Sejumlah persiapan yang dimaksud antara lain pembangunan bendungan sepakus semoy yang hampir selesai. Kemudian ada pula pembangunan jalan lingkar sepakus segmen 1 sepanjang 1,75 km, jalan lingkar sepakus segmen 2 sepanjang 1,85 km dan jalan lingkar sepakus segmen 3 sepanjang 1,175 km. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan perkembangan sejumlah infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan di IKN berlangsung dengan baik. Menurutnya, secara umum kemajuan pembangunan IKN bisa dilihat pada Januari tahun 2023. Land Development untuk Kementerian, untuk Gedung Wakil Presiden, untuk Gedung Presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik, ujar Jokowi dilansir dari siaran Persekretariat Presiden pada Selasa. Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, public-private partnership, PPP, sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak, lanjutnya. Adapun sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke IKN melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN Nusantara. Presiden menyebutkan bahwa pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga akan dikembangkan untuk transportasi publik. Sementara kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya, menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik, tuturnya. Melihat berbagai kemajuan saat ini, Kepala Negara pun optimistis upacara peringatan HATRI pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 mendatang dapat digelar di IKN.